Pohon Keramat Jilid 13 Manakala Tan Kiam Blem ingin mengadakan pembunuhan, muncul seorang wanita berbaju merah, gerakan Tan Kiam Blem berhasil dihentikan olehnya. Dilihat sepintas lalu, Tan Kiam Blem kenal kepada wanita berbaju merah ini, sebaliknya wanita tersebut tidak mengenali wajah Tan Kiam Blem, terdengar ia berkata. Siapa kau Tan Kiam Blem disadarkan dari lamunannya, ia terkejut sekali, suatu peringatan kepada dirinya bahwa wanita baju merah itu sudah tidak mengenali wajahnya. Kau siapa seolah-olah tidak kenal? Tan Kiam Blem mengajukan pertanyaan yang sama. Kau belum menjawab pertanyaanku, berkata wanita baju merah itu. Aku adalah ketua benteng penggantungan, Tan Kiam Blem berkata. Kesalahan apa yang telah dilakukan oleh mereka? Tega benar kau menurunkan tangan jahat bertanya wanita baju merah itu yang menunjuk Tan Kiu dan Choyong. Kau tidak perlu tahu, berkata Tan Kiam Blem. Mengapa tidak boleh tahu berkata wanita baju merah? Aku kenal kepada pemuda itu. Namanya Tan Kiu, bukan betul, kau telah melukainya NG. Aku mempunyai urusan dengannya, berkata wanita baju merah. Aku akan membawa pergi dirinya, wajah Tan Kiam Blem berubah. Hanya dengan alasan ini, kau ingin mengambil orang ia tidak puas. Alasan apa yang kau mau berkata wanita tersebut suaranya sangat dingin. Alasan yang harus masuk di akal, huh? Siapa yang berani melarang kemauanku atau, uh, bagus. Kau kira, namun itu dapat menakutkanku bila kau berani mengambil dirinya dari tanganku, mengapa aku tidak berani melarangmu bagus? Bagus. Lihatlah. Aku segera mengambil dan membawa dirinya, kata wanita itu, ia bergeser langkah, mendekati Tan Kiu. Tan Kiam Blem ada niatan untuk mencegah, tapi kepandaian seng lawan luar biasa, dapatkah dia mencegah? Badannya gemetaran wanita itu menoleh, disaksikan gerakan diam itu, lalu tertawa. Bagaimana ia mengeluarkan suara? Semoh, mengapa tidak mencegahku? Tan Kiam Blem tidak berhasil menguasai diri tubuhnya bergerak disertai dengan gerakan keras yang menyerang wanita itu. Wanita berbaju merah itu menyingkir ke samping dari sini ia mengirim serangan balasannya. Tan Kiam Blem merendahkan dirinya, maka serangan itu pun tidak mengenai sasaran dari sini, ia menempatkan dirinya ke arah yang menguntungkan, dan mengirim serang balasan. Tak kala cepat untuk diceritakan, di dalam waktu satu tepukan tangan mereka telah bergebrak empat kali, masing-masing mengirim empat serangan dan menghindari empat ancaman lawan. Manakala Tan Kiam Blem dan wanita baju merah itu saling gebrak dengan kecepatan kilat. Choyong telah sadarkan diri, lukanya sangat parah, pukulan Tan Kiam Blem bukanlah pukulan biasa seluruh isi jerongnya bergergeseran dari tempat semula. Dilihat olehnya ada dua gulungan yang saling gumul itu, matanya terbelalak, tidak diketahui jago dari mana yang sedang menolong dirinya. Bertepatan pada saat itu, dua bayangan yang bergumul itu terpisah, Tan Kiam Blem mundur dari tempat kedudukannya sampai beberapa tombak. Wanita berbaju merah, mengeluarkan suara. Bagaimana? Tan Kiam Blem semakin seram untuk meneruskan pertandingan, tubuhnya pun mulai bergoyang lagi. Ia tak menjawab pertanyaan itu. Wanita tersebut telah memenangkan pertandingan tadi, dengan puas ia tertawa, kemudian berkata, Wahai, ketua benteng penggantungan, dengarkan aku baik-baik, pemuda itu harus ku bawa. Dan kau dilarang mengadakan pengejaran, ia menoleh ke arah Tan Kiam berbaring. Aaaa tiba-tiba wanita baju merah itu mengeluarkan suara jeritan. Tempat di mana tadi Tan Kiu terbaring sudah kosong, tidak ada selembar makhluk pun di tempat itu. Kemanakah lenyapnya Tan Kiu wanita baju merah itu bergumam? Siapa yang melarikan lagi pertanyaan yang sama sedang menyerang Tan Kiam Blem? Manusia pandai manakah yang dapat membawa orang dari samping sisinya dan wanita baju merah ini? Hal ini sungguh-sungguh memecahkan kepala mereka. Wanita itu telah mengambil langkah cepat, tubuhnya melesat dan mengadakan pengejaran. Tan Kiam Blem terbenam di dalam lamunannya, hal itu berlangsung untuk beberapa saat. Bagaimana ia tidak terpatung, mengetahui bahwa orang-orang berkepandayan tinggi mulai bermunculan kembali? Dia. Bagaimana hidup lagi Tan Kiam Blem bergumam? Aku tak mengimpi, tapi ia hidup lagi. Ilmu kepandayanya lebih tinggi, dari mana didapat ilmu silat itu, sudah waktunya aku menyembunyikan diri. Bila tidak, huh, aku harus melatih ilmu yang dapat. Mengatasinya, ilmu yang dapat mengatasinya semua orang setelah itu, hektometer. Aku harus memperdalam ilmu ku, bagaimana setian lama, Tan Kiam Blem telah menebalkan keyakinannya, tubuhnya melesat dan meninggalkan tempat kejadian. Pulang ke benteng penggantungan kah orang ini? Tidak. Tan Kiam Blem mengetahui, bahwa penyamarannya segera terbuka. Benteng penggantungan tidak dapat dijadikan sarang lagi. Mengambil arah yang bertentangan dengan benteng itu, ia pergi. Sampai di sini cerita telah meningkat ke arah klimaks, cerita berikutnya menanjak langsung ke atas. Menyusul Tan Chiu. Tatkala matahari pagi bercahaya terang. Tan Chiu telah berada di sebuah rumah gubuk, ia masih belum sadarkan diri. Orang yang menolong si pemuda bukan coyong. Si gadis juga berada di dalam keadaan luka tidaklah mungkin mempunyai itu kekuatan untuk menggendongnya. Siapakah yang menolong kedua orang ini? Seorang wanita berbaju hitam yang mengenakan kerudung tutup muka berwarna hitam juga berada di luar rumah gubuk itu. Wanita inilah yang telah menolong Tan Chiu dari segala bahaya. Bukan satu kali saja, ia mengeluarkan tangan bantuannya. Siapa dia? Hal ini masih berupa satu kabut teka teki. Wanita baju hitam itu melongok ke dalam dilihat dua sosok tubuh masih terbaring. Itulah Tan Chiu dan Coyong. Seorang gadis berbaju hitam berjalan mendekatinya. Wanita berkerudung itu diam saja. Si gadis turut melongok ke dalam dan berteriak. Adik Chiu wanita berkerudung cepat. Menjaga. Jangan bangunkan dirinya. Gadis itu tidak menyetujui usul ini. Ia ingin mengajukan usul protes, katanya. Tapi, wanita berkerudung membentak. Jangan membantah, ibu, Tan Seng, bentak wanita berkerudung. Lupakah kepada pesanku Tan Seng? Mungkinkah Tan Seng tidak mati? Siapa yang tergantung pada pohon penggantungan? Terdengar gadis baju hitam yang dipanggil Tan Seng itu berkata, Apa ia bisa mati di tempat ini belum waktunya? Mengapa hal ini akan mengganggu dirinya? Tan Seng dapat diberi mengerti. Ia pun menganggukan kepalanya. Menyetujui pendapat itu. Walau agak berat untuk berpisah dengan Seng adik, Tan Chiu adalah adik kandung satu-satunya itulah yang membuat ia berat. Mari, berkata wanita berkerudung hitam kuatkan imamu. Mari kita pergi, metel, Tan Seng basah dengan butiran dua yang bening, itulah air mata. Dua wanita itu meninggalkan rumah gubuk di mana Tan Chiu dan Choyong masih terbaring. Beberapa saat kemudian, Choyong sadarkan diri lebih dahulu dilihat Tan Chiu yang terbaring di sampingnya. Ia sangat terkejut segera ia berteriak. Tan Chiu tidak ada jawaban, seolah-olah memanggil sesosok mayat yang menunggu dikebumikan. Didorongnya tubuh itu tidak ada reaksi, didorong-dorongnya lagi sehingga beberapa kali. Choyong masih mengharapkan keajaiban. Masih tidak ada reaksi. Choyong menangis senggukan. Ia sangat bersedih, sangkanya Tan Chiu telah meninggal dunia. Mana kala ia memegang denyutan nadi si pemuda, saking lemahnya gerakaan itu, ia tidak dapat merasakannya. Tiba-tiba, satu suara drap langkah kaki bertindak ke arahnya, datang dari arah belakang si gadis. Choyong berlompat balik, segera ia membentak, si APA 1 bayangan merah telah berada di dalam gubuk itu. Choyong segera mengenali kepada wanita yang ingin menolong mereka dari cengkraman Tan Chiam Lam. Choyong menduga, wanita berbaju merah inilah tentunya yang menolong mereka dari kesulitan. Segera ia memberi hormat, berkata. Chiam Pua, terima kasih kepada pertolonganmu. Wanita berbaju merah ini mendekati Choyong dan Tan Chiu ia menggelengkan kepala katanya. Bukan aku yang menolong kalian, Choyong sadar, dikala ia mendapat totokan wanita baju merah ini masih menempur Tan Chiam Lam siapakah yang menjauhkan mereka dari Tan Chiam Lam. Wanita baju merah itu masih berjalan maju. Choyong menaruh curiga, apa maksud kedatangannya? Segera ia mengajukan pertanyaan. Chiam Pua, kau aku mencarinya, tukas wanita baju merah itu yang menudingkan jari ke arah tempat di mana Tan Chiu masih berbaring. Ada urusankah dengannya bertanya Choyong? Wanita baju merah itu tertawa berkata. Jangan khawatir aku mencarinya bukan mencari urusan, maksud Chiam Pua anak Tan Chiam Lam. Bukan betul, aku ingin bertanya kepadanya di mana kahayahnya itu berada, berkata wanita baju merah. Metu Choyong terbelalak. Chiam Pua ingin mencari Tan Chiam Lam, ia bergumam tidak mengerti. Belum lama mereka bertempur seru. Bagaimana ingin menanyakannya lagi wanita baju merah tidak dengar akan gumam Choyong. Ia sudah berada di depan Tan Chiu, memperhatikannya setian lama dan berkata. Biar ku tolong dirinya dahulu, dari dalam saku bajunya, mengeluarkan obat berwarna merah diselitkan ke dalam mulut Tan Chiu, dan menepuk-nepuk beberapa jalan darah pemuda itu. Sebentar kemudian, Tan Chiu telah siuman, ia mengeliat bangun. Choyong berteriak girang. Tan Chiu, akhirnya kau bangun juga Tan Chiu memandang keadaan di sekeliling itu rumah gubuk tersebut masih terlalu asing baginya. Choyong memanggil lagi. Bagaimana perasaanmu agak baik? Si pemuda memberi jawaban. Syukurlah, eh, bagaimana aku dapat berada di tempat ini? Tan Chiu mengajukan pertanyaan. Chiam Pua inilah yang menolongmu. Choyong yang memberikan keterangan. Tan Chiu memberi hormat. Terima kasih kepada Chiam Pua. Ada sesuatu yang ingin ku tanyakan kepadamu, berkata wanita berbaju merah itu. Bo Am Pua akan memberikan segala jawaban berkata Tan Chiu. Namamu Tan Chiu betul, putra Tan Chiam Lem. Tidak Bo Am Pua sangkal. Pertanyaanku yang pertama ialah pertanyaan tentang ayahmu. Dan sekalian mengucapkan terima kasih kepadamu. Terima kasih kepada Bo Am Pua Tan Chiu mengkerutkan jidatnya. Kau telah menolong Ong Leng Leng, dan aku adalah gurunya. Wanita berbaju merah itu memberi keterangan. Oh oh oh. Ternyata wanita ini adalah guru dari si jelita merah Ong Leng Leng. Tan Chiu mengerti akan duduk perkara, ia berkata. Nona Ong Baik satu tahun lalu, pernah dikatakan olehnya bahwa kau pernah memberikan pertolongan. Hutang Budi ini tidak akan kami lupakan. Setelah itu ia pergi entah kemana, kami belum berjumpa lagi, NG, tentang ayahmu. Dimanakah kini ia berada berkata lagi guru si jelita merah. Tan Chiam Lem yang Chiam Pua maksudkan Tan Chiu tidak mengerti. Ayahmu bernama Tan Chiam Lem, bukan Chiam Pua ingin mencarinya betul. Ada urusan. Yang. Belum. Ku selesaikan dengannya. Ketua benteng penggantungan itulah yang bernama Tan Chiam Lem, hee, koma wanita berbaju merah berteriak keras. Bila diketahui bahwa ketua benteng penggantungan itulah yang bernama Tan Chiam Lem, ia tidak akan melepaskannya. Chiu Yong juga sangat terkejut. Wanita baju merah berkata lagi. Kau katakan bahwa ketua benteng penggantungan itu yang bernama Tan Chiam Lem tidak salah lagi. Chiam Pua kenal dengannya tidak. Bila ku kenal. Tentu tidak akan ku biarkan ia pergi begini saja. Chiam Pua berhasil mengalahkannya. Chiu Yong menceritakan kejadian tadi, di mana wanita baju merah ini menempur Tan Chiam Lem. Chiam Pua ingin menemui Tan Chiam Lem. Ada urusan apakah yang penting aku ingin menanyakan seseorang, bagaimanakah gelar nama orang itu si telapak dingin Han Tian Chiu. Tan Chiu terkejut. Bila keterangan Tan Kiam Lem tidak salah, orang yang bernama Han Tian Chiu itu adalah musuh dirinya. Bagaimana guru si jelita merah bertanya tentangnya? Tan Chiu mengajukan pertanyaan. Tan Kiam Lem mengetahui tempat bersumayamnya Han Tian Chiu? Sebarusnya ia tahu di mana Han Tian Chiu itu menetap. MENG APA mereka adalah kawan yang terbaik. Kawan yang terbaik lagi-lagi Tan Chiu berteriak. Mungkinkah hal ini terjadi? Dikatakan oleh Tan Kiam Lem bahwa orang yang bernama Han Tian Chiu itulah yang ditakuti, maka ketua benteng penggantungan tersebut menyembunyikan diri di dalam lembah sepi, membuat satu benteng kokoh untuk menghindari diri dari kejarannya. Bagaimana boleh dibantah bahwa Tan Kiam Lem kenal baik dengan Han Tian Chiu? Bahkan mereka bersahabat baik OODW OO Tan Chiu masih bingung dan tidak mengerti. Wanita baju merah berkata, Tan Kiam Lem dan Han Tian Chiu adalah kawan baik, mereka pasti tahu tempat kediaman dari kawan-kawan itu, tidak mungkin, Tan Chiu berteriak. Mengapa tidak mungkin dikatakan oleh Tan Kiam Lem bahwa Han Tian Chiu itu adalah musuh besar dirinya, keterangan ini tidak benar. Mereka adalah saudara seperguruan, Su Heng dan Su Tue, aaa aaa tanda seru. Tan Chiu jelas dan mengerti, ternyata Tan Kiam Lem telah menipu dirinya, segala obrolan kosong dasar penipu ulung. Dengan alasan apa, Tan Kiam Lem menceritakan kejadian itu? Tan Chiu menggoyang-goyangkan kepala, berkata, tidak benar. Kau tahu jelas tentang keadaan Tan Kiam Lem dan Han Tian Chiu mengapa tidak kenal kepada wajah mereka wanita baju merah memberi keterangan. Yang ku kenal adalah waya Han Tian Chiu, dari orang ini ku ketahui bahwa masih ada saudara seperguruannya yang bernama Tan Kiam Lem. Tapi aku belum pernah menjumpai Tan Kiam Lem, Tan Chiu Diam tepbakur. Wanita baju merah berkata lagi, Ong Leng Leng tidak menceritakan hal ini kepadamu. Ia pernah mengatakan, pada suatu hari ia akan menceritakan keadaan dirinya. Ku kira termasuk juga kejadian ini. Tapi sehingga saat ini, ia belum mempunyai itu kesempatan untuk bercerita, wanita berbaju merah berkata, Ong Leng Leng tidak pernah menyebut nama ku belum, pernah dengar nama permaisuri dari kutub utara Chiampuat Ribadikah yang mendapat julukan itu kau memang pandai, permaisuri dari kutub utara menganggukan kepala. A-a-a-a-a-a, di luar dugaan diceritakan orang bahwa Chiampuat telah tiada, sampai hari ini, aku masih dapat bernafas, dikatakan oleh mereka, setelah kau dibunuh orang, mereka menggantung jenazahmu di atas pohon penggantungan, di sana, aku berhasil ditolong orang, siapa yang menggantung Chiampuat di atas pohon penggantungan? Si telapak dingin Han Tian Chiw, Han Tian Chiw ku katakan kepadamu, bahwa Han Tian Chiw adalah orang yang ku cintai, itu waktu, aku belum cukup dewasa, maka mudah masuk ke dalam perangkapnya, dergan kata-kata yang manis dengan janji-janji yang seperti madu aku menyerahkan diri. Tidak lama, aku melahirkan seorang anak perempuan, ternyata Han Tian Chiw tidak cinta kepadaku, setelah bosan ditinggalkan begitu saja, metesi permaisuri dari kutub utara basah dengan air mata. Demikian Ong Leng Leng terlahir bukan? Dia bukannya Ong Leng Leng, kemanakah kemudian anak itu hampir kubunuh putri yang tak kenal dosa itu selain terbayang kenangan wajah ayahnya yang kejam. Karena kepergian Han Tian Chiw, sifatku berubah, mulai membenci semua lelaki yang hidup di dunia. Tidak sedikit. Yang telah kujadikan korban, kematian-kematian orang dua banyak ini menimbulkan kemarahan umum si cendekiawan serba bisa tunglit mengajak orang-orangnya mengeroyok aku, sehingga terjadi drama pohon penggantungan, aku digantung di atas pohon itu, bagaimana Han Tian Chiw itu? Menggantung Chiampu? Suatu hari ia kembali. Tentu saja rasa senang ku tidak kepalang. Ku kira ia sudah insaf dan betul-betul cinta kepadaku, maka ia kembali lagi, ia pandai membujuk rayu, di bawah buayan asmara yang sudah hampir menjadi abu, sekali lagi ku serahkan diriku. Di dalam keadaan setengah sadar dan tidak sadar, ia menotok jalan darahku menggantungkan di atas pohon penggantungan, Tan Chiw menggeretek gigi. Sungguh kejam, maka dengan tekun, aku melatih diri maksud ingin menuntut balas kepadanya, berkata si pemaisuri dari Kutub Utara. Hanya Tan Kiam Blem yang mengetahui tempat persembunyian Han Tian Chiw kukira Tan Kiam Blem harus tahu, mudah diselesaikan, kau boleh pergi ke benteng penggantungan bertanya kepadanya, segera ku datangi benteng penggantungan itu, ketua benteng penggantungan itulah yang bernama Tan Kiam Blem, heran, tiba-tiba permaisuri dari Kutub Utara mengerutkan alisnya. Tan Kiam Blem adalah ayahmu, mengapa begitu kejam, ingin menurunkan tangan jahat membunuh putra sendiri? Di antara kami tak ada keserasian paham, keserasian paham tidak akan memisahkan hubungan keluarga. Tidak mungkin ada seorang ayah yang ingin membunuh anaknya, kecuali bukan hasil kandungan ayah itu maksudmu, Tan Kiam Blem itu bukan ayahku, aku agak kurang percaya, Tan Chiw menundukan kepala, bagaimana ia tidak bingung menghadapi persoalan yang sangat rumit seperti ini. Tiba-tiba si permaisuri dari Kutub Utara membentak. Siapa tubuhnya melesat keluar dari gubuk rumah itu? Tan Chiw dan Coyong turut lari keluar di sana terlihat permaisuri dari Kutub Utara sedang berhadapan dengan seorang penjemis tua. Itulah pengemis yang mengaku serbatau menyebut dirinya sebagai si tukang ramal amatir. Kau titik Tan Chiw agak heran. Permaisuri dari Kutub Urara menurunkan tangannya ke bawah, dengan patuh memanggil. Ciam Pua Tan Chiw mundur satu langkah, tak disangka, dengan ilmu kepandaian permaisuri dari Kutub Utara yang disegani itu pun memanggil Ciam Pua, bukan kasih tukang ramal amatir mempunyai tingkat derajat yang sangat tinggi? Terlihat pengemis tua itu tertawa ha 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 he 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 ya berkata, Eh, kau belum mati kata-kata itu ditujukan kepada permaisuri dari Kutub Utara. Wanita baju merah itu berkata, Atas kemurahan hati Tuhan, kematian Bu Ampoye dibatalkan, masih ingin membunuh orang tegas lagi pengemis tua itu. Mana Bu Ampoye berani, Syukurlah, sifatmu telah dapat berubah, tanpa memperdulikan permaisuri dari kutub utara, si pengemis tukang ramal amatir memandang Tan Chiu dan berkata Toh berapa lama ku cari-cari dirimu, tidak ku sangka, kau berani menyelusup masuk ke dalam benteng penggantungan Setengah mati aku meramalkan tempat pesembunyianmu itu, Tan Chiu maju mendebat kata-kata si pengemis Di pohon penggantungan, kau telah meninggalkan aku dahulu Bagaimana menyalahkan orang? Mana ku tahu kemana kau pergi menyembunyikan diri ha, ha titik takut ku copot batang lehermu bertanya lagi Tan Chiu kepadanya Mengapa harus menyerahkan batok kepala ku cembeoh si pengemis? Pertaruhan dikalahkan olehmu Akulah yang seharusnya memotes batang leher kecilmu itu Huh, bagaimana ku tahu, aku telah kalah suatu hari Kau akan tahu bahwa pertaruhan itu telah dimenangkan olehku Tidak mungkin Ha, ha, kertas cacatanku masih berada padamu Masih, bagus Jagalah baik-baik Nasibmu ditentukan olehnya, tahu HMM si tukang ramal amatir berbalik ke arah permaisuri dari kutub utara kepadanya Ia berkata, ku dengar kalian sedang memperbincangkan urusan Tan Chiam Blem Maka aku turut campur, permaisuri dari kutub utara menganggukan kepala Ia membenarkan kata-katanya si pengemis tua Pengemis itu berkata lagi Juga membicarakan soal hantian Chiu betul, berkata si wanita baju merah Semua urusanku tidak luput daripada matu Chiam Blem yang lihai H.H. si pengemis tua tertawa Sudah jelas perkara apakah yang dapat mengelabdobi mataku? Dan jangan kalian kaget ku tahu Tan Chiam Blem itu sudah tiada A.A.A.A.A.A.A.P. Tan Chiu dan permaisuri dari kutub utara berteriak bareng Sebagai seorang yang masih mempunyai hubungan keluarga Tan Chiu tidak dapat melepas darah dagingnya begitu saja Walau seng ayah berbuat jahat Sebagai seorang anak yang berbakti ia turut berprihatin Chiam Blem mengatakan bahwa ayahku sudah mati Ia meminia ketegasan Si tukang ramal amatir menganggukan kepala seolah-olah Ramalannya ini sudah terlaksana Siapakah orang yang menjadi ketua benteng penggantungan itu? Kau percaya bahwa si ketua benteng penggantungan sebagai jelmaan Tan Chiam Blem Mungkinkah bukan Tan Chiam Blem Dia bukan Tan Chiam Blem Tan Chiu mengerutkan kedua alisnya Mungkinkah kata-kata itu dapat dipercaya? Segera ia mengutarakan kecurigaannya Bagaimana kau tahu bahwa dia bukan Tan Chiam Blem Dia tidak mirip Tan Chiam Blem Tidak mirip betul Tidak mirip Tan Chiam Blem Aku tidak mengerti, heem, si pengemis tua itu bergehem Tahukah kedatangan si pendekar dewa Aceh Gim Sin Hang Hiap Ke benteng penggantungan pamanku yang bernama Tan Chiam Blem Itu yang menjanjikannya bertempur di depan benteng penggantungan Tepat Tahukah alasannya mengapa Tan Chiam Blem Menantang Sin Hang Hiap menempurkan dirinya di depan benteng penggantungan Aku bukan tukang ramal Aku tak tahu Aku telah bertemu dengan Tan Chiam Blem Dan ia telah bercerita kepadaku Berkata si tukang ramal amatir itu Apakah alasan yang dikemukakan olehnya Alasan pertama Ingin membuktikan bahwa ketua benteng penggantungan bukanlah Tan Chiam Blem Dan ia berhasil tentu Telah dipastikan olehnya bahwa ketua benteng penggantungan itu bukanlah Tan Chiam Blem Alasannya sebagai seorang saudara Tan Chiam Blem Tau jelas akan kebiasaan Seng saudara Dan hal ini tidak terdapat pada Tan Chiam Blem palsu Apakah kebiasaan Tan Chiam Blem yang paling khas Manakala ia bertempur Pasti ia menggunakan tangan kanan Sedangkan ketua benteng penggantungan itu Pandai menggunakan tangan kiri Ketidakserasian yang paling menyolok mata Tan Chiu dapat diberi mengerti Pengemis tua itu berkata lagi Tujuan berikutnya dari rencana Tan Chiam Blem Sebagai berikut Ia ingin mengetahui ilmu-ilmu silat dari kedua orang yang bertempur itu Dengan demikian ia dapat menambah pengalaman Dimisalkan betul Ia berhasil mempelajari ilmu silat dari kedua jago tersebut pada suatu hari Ia dapat menandingi Tan Chiam Blem Tan Chiu berkata Jadi tidak dapat disangsikan lagi Bahwa Tan Chiam Blem itu adalah Tan Chiam Blem palsu Tentu saja Tapi Tapi Masih meragukan keteranganku bertanya si pengemis tua Tan Chiu berkata Mengapa mempunyai wajah Tan Chiam Blem? Wajah itu mudah diubah Maksud Chiam Blem Wajah si ketua benteng penggantungan telah diubah oleh seorang tokoh make-up yang lihai Siapakah ahli make-up yang sangat lihai ini? Si tukang ramal amatir tidak segera menjawab pertanyaan ini Sebaliknya memandang ke arah permaisuri dari kutub utara Dengan perlahan-lahan dan tandas Ia berkata Itulah si telapak dingin Han Tian Chiu Tanda seru permaisuri dari kutub utara mempentang kedua matanya lebar-lebar Kau menuduh Seolah-olah bahwa ketua benteng penggantungan itu sebagai jelmaan Han Tian Chiu Permaisuri dari kutub utara meminta ketegasan Betul Si pemuda menganggukan kepala Dengan ilmu kepandayan menghias mukanya Han Tian Chiu dapat mengubah siapapun juga Termasuk juga wajah Tan Kiam Lan Permaisuri dari kutub utara mengoceh Han Tian Chiu? Han Tian Chiu Tiba-tiba ia bertepuk keras Betul ia pandai menggunakan tangan kiri Tatkala baru Melihat wajahku Ia gemetaran takut Ternyata ia bingung karena kehadiran aku Ia bingung karena aku tidak mati Si tukang ramal amatir berkata lagi Tentunya, Tan Kiam Blem telah dianiaya olehnya Dengan demikian, dengan menggunakan wajah Tan Kiam Blem Ia memunculkan dirinya di dalam rimba persilatan Menjadikan dirinya sebagai seorang ketua benteng penggantungan Tan Chiu mempunyai pendapat yang sepaham Sangatlah masuk di akal bila ketua benteng penggantungan itu ingin membunuh dirinya Mengingat bahwa dirinya bukanlah putra si jahat Permaisuri dari kutub utara menggerak tubuhnya Ia melesat jauh Terdengar suara bentakan si pengemis tua Hei apa yang kau ingin kerjakan tubuhnya Turut melesat sebentar kemudian berhasil menghadang wanita baju merah itu Ingin ke benteng penggantungan demikian Ia dapat menduga isi hati orang Betul, aku harus segera membunuh Han Tian Chiu Akaha, si pengemis tua menghela nafas Telah 20 tahun, ku nantinantikan saat yang seperti ini Berkata lagi Permaisuri dari kutub utara Tan Chiu turut membuka suara Aku turut serta, bagus, berkata Permaisuri dari kutub utara itu Mari kita bersama-sama membuat perhitungan dengannya Menghindari diri si pengemis tua, Tan Chiu dan Permaisuri dari kutub utara menuju benteng penggantungan Si tukang ramal amatir tidak mau ketinggalan Diajaknya Chuyong dan berkata Mari kita turut menyaksikan keramaian Chuyong telah mengikatkan hatinya kepada Tan Chiu Kemana pemuda itu pergi ia pun terus turut serta Kini diketahui bahwa Tan Chiu harus mencari orang yang telah memalsukan ayahnya Bagaimana ia tidak turut serta? Iring-iringan ini menuju ke arah benteng penggantungan Sebagai perintis jalan adalah Permaisuri dari kutub utara Direndengi oleh Tan Chiu Di belakang mereka adalah si pengemis tua menyebutkan dirinya sebagai si tukang ramal amatir Tidak ketinggalan juga Chuyong Sebentar kemudian Tan Chiu beserta ketiga kawannya telah di depan benteng penggantungan Keadaan sangat sepi Tidak ada penjagaan juga tidak terlihat ada orang yang mencegah perjalanan mereka Mengapa? Mengapa dapat terjadi kejadian seperti ini? Ternyata, di dalam benteng penggantungan telah terjadi perubahan Munculnya Permaisuri dari kutub utara sangat mengejutkan ketua benteng itu Mengetahui bahwa penyamarannya segera terbuka Ia pun segera melarikan diri Keadaan di benteng penggantungan sangat tenang Tiba-tiba Keempat orang itu dikejutkan oleh terdengarnya suara rintihan seseorang Mereka mengikuti datangnya suara dan menemukan seorang yang menggeletak di tanah dalam keadaan luka Tan Chiu bertindak gesip Segera dikenali orang tua bungkuk yang telah membantu dirinya melarikan diri Tiampu ia berteriak Orang tua bungkuk itu tidak dapat melihat Ia berkata lemah Siapa aku? Jawab si pemuda Aku Tan Chiu Permaisuri dari kutub utara berteriak A-a-a-a-akau berada di tempat ini Ternyata ia kenal pada orang tua bungkuk itu Tan Chiu mengajukan pertanyaan Tiampu kenal dengannya Siapakah dia dia adalah kutub utara? Permaisuri dari kutub utara memberikan jawaban A-a-a-asi bungkuk kutub utara Tan Chiu tahu betul bahwa Chang Cheng Cheng juga mencari seorang bungkuk yang bernama Kuse Chiu Tidak disangka bahwa orang yang mau dicari oleh gadis berbaju putih itu telah dilukai olehnya juga Mereka telah bertemu, segera mereka bertempur, dan tentunya Kwi To Chou jatuh di bawah tangan Chang Cheng Cheng Tan Chiu pernah menanyakan keadaan Kwi To Chou kepada ketua benteng penggantungan itu Demikian juga Chang Cheng Cheng, tapi disangka dan tidak diberitahu Sehingga terjadi kejadian seperti ini Tan Chiu mengeluarkan dua buti robat senghiat Hoan Huntan, ditelankannya ke dalam mulut Kwi To Chou Permaisuri dari kutub utara menggerak-gerakan jarinya, menotok beberapa jalan darah orang tua bungkuk itu Ia ingin mempercepat proses pengobatan Luka Kwi To Chou sangat berat masih ia menggeliat, tidak ada tenaga untuk menengok lagi Tan Chiu memandang wanita baju merah itu dan mengajukan pertanyaan Masih ada harapan ilmu kepandayan permaisuri dari kutub utara tinggi sekali dan liai Ia tahu bagaimana keadaan luka yang diderita oleh manusia bungkuk itu Ia berkata Biarku usahakan sedapat mungkin Dikerahkan tenaganya Dan siap memasangkan telapak tangan ke punggung orang Maksudnya menyalurkan tenaga dalam Si tukang ramal amatir segera menyusul dan berteriak Tugas ini serahkan kepadaku Permaisuri dari kutub utara mengundurkan diri Menyerahkan tugas tersebut padanya Pengemis tua itu segera menyalurkan tenaga ke arah si bungkuk Permaisuri dari kutub utara berkata Mari kita mencarinya Baik sahut Tan Chiu yang tidak sabar untuk mengetahui rahasia ketua benteng penggantungan Chiu yang berteriak Tan Chiu Si pemuda menghentikan langkahnya menoleh ke arah gadis itu dan berkata Ada apa ilmu kepandayan gadis berbaju putih itu tidak berada di bawah si ketua benteng penggantungan Di bawah kekuasaan Iehun Tai Hoat mana mungkin ia membedakan kawan dan lawan Ada lebih baik untuk menunggu sebentar Jangan takut Berkata Permaisuri dari kutub utara Masih ada diriku bukan coyong menggeleng-gelengkan kepala Ada lebih baik menunggu Ciam Pua ini Masakah aku kalah dengan Hon Tian Chiu Berkata Permaisuri dari kutub utara tidak puas kau akan dikalahkan oleh Chang Cheng Cheng Belum tentu ilmu kepandayanmu dapat memenangkan orang tua bungkuk ini Permaisuri dari kutub utara tertegun Ilmu kepandayannya berada di bawah tingkat Kui Tochu Sedangkan manusia bungkuk itu dapat dikalahkannya Bagaimana ia dapat memenangkan pertandingan? Permaisuri dari kutub utara dapat diberi mengerti Ia harus menunggu hasil dari penyembuhan Kui Tochu Beberapa saat kemudian si tukang ramal amatir melepaskan saluran tenaganya Kui Tochu menoleh dan bersempokan metu dengan pengemis tua itu Eh, kau belum mati ia terkejut sekali Kentut busuk, bila kau mati Siapa yang menyembuhkan lukamu bentak pengemis tua yang mempunyai sifat tangin-anginan Untung kau tiba pada saatnya, berkata si manusia bungkuk Tan Chiu Maju mengadakan pertanyaan Ciam Pua, bagaimana kau terluka Kui Tochu mendelikan mata, katanya Telah kau saksikan, bukan? Aku ditempur oleh kawan-wanitamu itu Dan tentu saja, aku kalah di bawah tangannya Kini, dimanakah ia berada? Ia juga menderita luka Tan Chiu berteriak girang A-a-a-a, ia juga menderita luka Syukurlah, kita segera dapat mengalahkan mereka Luka, lukanya tidak lebih ringan dari luka yang kuderita Berkata Kui Tochu memberi keterangan Pernah lihat ketua benteng penggantungan itu? Tidak, entah kemana ia telah pergi Bebetapa bayangan melayang datang Mereka adalah wakil ketua benteng penggantungan Chiu Yong Yan Si pemuda dingin petang, wanita berbaju hitam Kang Leng, Chie Yan dan lain-lain Chiu Yong Yan menghadapi rombongan Tan Chiu dan berkata Tan Chiu, tidak aku sangka, kau dapat mengajak konco-konco yang banyak sekali Aku ingin menjumpai ketua Kalian Tan Chiu membentak keras Ia tidak ada, berkata Chiu Yong Yan memberi keterangan Pengemis tua turut maju, dengan senyuman yang angin-anginan Ia berkata Nona Chiu, masih kenalkah kepada ku Chiu Yong Yan menatap tajam-tajam si tukang ramal amatir Tiba-tiba terjadi perubahan yang mendadak wajahnya pucat pasi, dengan patuh ia memberi hormat Chiam Pua, tidak aku sangka, berkata si pengemis tua, kau telah menduduki jabatan wakil ketua benteng penggantungan Syukur, syukur, aku harus mengucapkan selamat kepadamu Chiam Pua pandai berkelakar, beruntung kau masih ingat kepadaku Bagaimana tidak itu waktu, Chiam Pua telah menolong diriku dari kesusahan hal ini Tolonglah panggil keluar ketua kalian, berkata si tukang ramal amatir singkat Ia belum kembali ke benteng, Chiu Yong Yan yang memberi keterangan Bohong, bentak Tan Chiu keras Sungguh, berkata Chiu Yong Yan Kami pun sedang berusaha mencarinya Masih belum berhasil, tukang ramal amatir berpikir sebentar Ia berkata Kukira ia telah melarikan diri, melarikan diri betul Hal ini sudah berada di dalam perhitungannya Munculnya kau di depan dirinya menggetarkan nafsu hidup Han Tian Chiu Ia memandang permaisuri dari kutub utara Wanita berbaju merah itu menganggukan kepala Ia dapat menyetujui dugaan tersebut, katanya Betul, kukira ia telah melarikan diri Munculnya aku di hadapannya telah meruntuhkan semua iman-imannya Pasti aku menuntut balas, dan untuk menghindari tekanan itu Ia menyembunyikan diri jauh-jauh Ia terlalu gesit bagiku Kui Tochu berkata Bila tidak mempunyai kegesitan yang lebih orang Mana mungkin dapat membangun itu benteng penggantungan Pengemis tukang ramal memandang Coyong Yan berkata Nonaco, bila kami ingin membakar benteng pergantungan Apa langkah yang kau ambil Kami akan mempertahankan sedapat mungkin Jawab wakil ketua benteng itu Ketua kalian telah melarikan diri Apa yang harus dipertahankan Demi kemuliaan benteng Jiwa kami akan kami persembahkan Bagus kata-kata yang penuh kekasatriaan Tapi kalian bukanlah tandingan kami Budi Tan Kiam Lem terlalu besar Dia bukan Tan Kiam Lem Ha percayalah keteranganku Dia bukan Tan Kiam Lem Dia adalah si telapak dingin Hantian Ciu Ilmu mengubah mukanya sangat mahir sekali Tak seorang pun Yang dapat membedakan persamaan itu Dan kau, kau pernah benci kepada si Cendetiawan Serbabi Satungli itu Orang yang pernah mempekosat tersebut Itu pun adalah jelmaan Hon Fan Ciu juga A-a-a-a-a-a-a Tan Ciu segera maju berkata Dimanakah Nona Chang berada di dalam Tubuh Tan Ciu melesat Menuju ke arah yang telah ditunjuk Satu suara rintihan terdengar keluar dari Salah satu kamar si pemuda Melesatkan dirinya ke dalam kamar tersebut Chang Ceng Ceng terbaring di suatu tempat tidur Keadaan lukanya tidak ringan Terlihat gadis berbaju putih itu Sedang menerima penderitaan Tan Ciu berteriak sedih Nona Chang Chang Ceng Ceng lompat bangun Reflek ilmu kepandainya yang tertinggi Belum lenyap Menengok dan terlihat kedatangan si pemuda Kau ia mengerutkan alisnya Betul Aku Tan Ciu Apa maksudmu datang kembali lagi Aku harus menolongmu Pergi Aku tidak membutuhkan pertolonganmu Tan Ciu menghentikan langkahnya Wajah Chang Ceng Ceng menunjukkan kemarahan Ia membentak Jangan kau maju lagi Setapak saja lagi mendekatiku Segera ku bunuhmu Nona Chang Kau telah terluka Tidak dapat ku biarkan begitu saja Tan Ciu mendekati tempat tidur itu Bagaikan berhadapan dengan maut Metu Chang Ceng Ceng menjadi liar Gadis itu segera lompat dari tempat tidurnya Ia menerkam si pemuda Tan Ciu berteriak Nona Ceng dan ia menyingkirkan diri dari serangan Chang Ceng Ceng Tidak mungkin ia dapat menerima serangan itu Tubuh si gadis menubruk tempat kosong Sempoyongan Hampir menubruk tembok Tan Ciu mengulurkan tangannya Maksudnya memayang orang Chang Ceng Ceng membentak Pergi Pergi kau satu pukulan pula dihadiahkan kepada si pemuda Tan Ciu tidak tega membiarkan tubuh gadis tersebut menubruk benda lain Ia berusaha menghindari diri perlahan Karena itulah terkena pukulan Beruntung Chang Ceng Ceng menderita luka yang agak parah Maka pukulan itu tidak merusak tubuhnya Walaupun demikian Karena menggunakan tenaga besar Luka Chang Ceng Ceng membuat bibirnya si gadis Telah basah dengan darah Memandang wajah si gadis Dengan adanya darah yang berceceran Tan Ciu menggigil dingin sangat seram Chang Ceng Ceng membentak Masih tidak mau pergi Hanya kata-kata itu yang dapat dikeluarkan tubuh si gadis Telah melemas Terjatuh di tanah Tan Ciu segera Memayangnya Ia mengeluarkan obat Seng Hiat Hoan Hun Tan Maksudnya ingin mengobatinya Terdengar satu suara yang membentak Jangan si pengemis tua Orang yang menamakan dirinya sebagai tukang ramal itu telah berada di belakang Tan Ciu Dialah yang mengadakan pencegahan Ciam Puan melarang memberikan pertolongan kepadanya bertanya Tan Ciu Betul Mengapa setelah disembuhkan dengan ilmu kepandainya yang tinggi Siapakah yang dapat mengalahkannya Kui To Chu turut masuk ke dalam kamar itu Tan Ciu memandang si bungkuk Meminta pendapatnya Manusia bungkuk itu mengangkat pundak Saran apa yang dapat diberikan olehnya Diketahui betul Tan Ciu menyintai gadis itu bagaimana ia melarang memberi obat Bila disetujui maksud si pemuda Setelah Chang Cheng Cheng sembuh Siapakah yang dapat mengalahkan dirinya Apa yang Tan Ciu dapat lakukan kepada Chang Cheng Cheng Tidak dapat menolongnya Juga tidak dapat membiarkan begitu saja Gadis tersebut menderita luka berat Adanya Chang Cheng Cheng masuk ke dalam benteng penggantungan Dan dikarenakan membela dirinya Sehingga kena ilmu Iehun Tai Hoat Han Tian Ciu Ia harus turut tanggung jawab Tan Ciu memandang si tukang ramal amatir Pengemis tua itu berkata Berusahalah membebaskan dirinya dari kekangan ilmu Iehun Tai Hoat itu Tiam Pua tidak dapat menolong Aku tidak mempunyai itu kepintaran Tan Ciu memandang Kui To Chu Dan si bungkuk pun berkata Aku tiada guna Mungkinkah tidak ada orang yang Dapat menghilangkan ilmu Iehun Tai Hoat Kecuali si telapak dingin Han Tian Ciu Mana mungkin Beberapa orang berjalan masuk lagi Mereka adalah permaisuri dari kutub utara Choyang dan wanita berbaju hitam kengleng Metu Choyang basah dengan air meta Wajahnya kumal sekali Tan Ciu tak tahan mengajukan pertayaan Eh, kau mengapa Choyang menangis semakin sedih Nona Choyang, panggil lagi Tan Ciu Kengleng tampil memberi keterangan Sebelum kau meninggalkan benteng penggantungan Pernah ku ceritakan sedikit tentang keadaan benteng penggantungan Termasuk asal-usul Nona ini Bukan aku tidak mengerti Berkata Tan Ciu Choyang Bukan Namanya adalah Pak Choyang Po Chu kami menyerahkannya kepada Ho Po Chu Tegasnya untuk mendidik ilmu surat dan juga ilmu silat Tapi tidak diceritakan asal-usul dirinya Permaisuri dari kutub utara turut bicara Ternyata dia adalah putriku ini Tan Ciu berteriak A-A-A-A-A-A-Kengleng memberikan keterangan yang lebih jelas Nama Chiam Po E ini adalah Pek Pek Hap Dan dia adalah Pek Choyang Ditudingnya gadis yang sudah basah dengan air matu itu Tan Ciu pernah mengadakan janji untuk sehidup semati dengannya Tidak disangka perubahan situasi dapat berkembang seperti ini Tubuhnya gemetaran, menggigil dingin Pek Choyang menangis semakin sedih Tan Ciu berkata Kau, kau putri Han Tian Chu Pek Choyang menganggukan kepala lemah Tan Ciu semakin bingung Diketahui bahwa Han Tian Chu itu sebagai musuh besar Bagaimana ia akan mengawini putri musuh Permaisuri dari kutub utara Pek Pek Hap berkata Oh, anakku Pek Choyang menangis sesengguhkan di dalam rangkulan ibunya Pek Pek Hap mengelus-elus rambut putrinya Katanya Janganlah kau bersedih lagi Pek Choyang menjerit Tidak Tidak Aku tidak mau menjadi putrinya Dia bukan ayahku Hal ini tak dapat disangkal sama sekali Aku tidak mau Aku tidak mau Pek Pek Hap menghela nafas Aku mengerti kesulitannya Tapi Ia telah merusak kebahagiaan Hidupku Tidak sedikit kebahagiaan orang yang telah rusak di bawah tangan ayahmu itu Uhuh Tan Ciu Maju menghampiri Ia berkata Nona Pek Tidak seharusnya kita dirundung kemalangan ini Aku tidak dapat melupakanmu Berkata Pek Choyang Demikian juga dengan keadaan diriku Kehilanganmu Aku akan kehilangan pegangan hidup Berkata si gadis Kau harus berani menerima kenyataan Jodoh kita tidak mungkin terlaksana suara Pek Choyang sangat perlahan sekali Hanya Tan Ciu seorang yang dapat mengikuti suara itu Tidak dapat disangka Jodoh mereka terganggu Biar bagaimana Tan Ciu harus membunuh Hon Tian Ciu Sedangkan orang itu ayah si gadis Tan Ciu berkata Gagalnya perjodohan kita tidak akan mengganggu masa depan Kau harus berusaha hidup Kita harus berusaha menguasainya Aku sudah bosan hidup Aku ingin mati Berpikirlah secara tenang Tentu saja kau dapat berpikir tenang Berkata Pek Choyang Setelah melepaskan diriku Kau masih ada seorang Tapi bagaimana dengan keadaan diriku Kata-kata yang sangat menyayatkan hati Sangat masuk di akal Tan Ciu dapat melupakan kejadian itu Karena masih ada calon lainnya Itulah Chang Cheng Bagaimana dengan keadaan Pek Choyang yang tidak mempunyai pilihan kedua Tan Ciu berkata Kudoakan agar kau menemukan seorang pemuda yang lebih baik dariku Tidak mungkin sama sekali Kukira dapat Berusahalah Huh Kau tidak dapat menyelami hati seorang gadis Ia hanya dapat menerima satu kali ketukan pintu percintaan Hanya satu kali Seterusnya Itulah bukan cinta lagi Kenyataan tidak dapat dielakan Apa yang dapat kita tinggalkan Sudah tentu dapat dicari kembali Permaisuri dari kutub utara Pek Pek Hap turut menghibur Seng Putri Choyang Kuatkanlah imanmu Apa yang dikatakan olehnya harus mendapatkan perhatian Walaupun kalian tidak dapat hidup bersatu Kuharap saja dapat mempertahankan hubungan baik itu Tidak titik bukan persahabatan yang kubutuhkan Titik aku membutuhkan cintanya Seng Ibu berkata Kau titik tidak mungkin kau mendapat cintanya lagi Pek Choyang memandang ibu itu tertegun beberapa saat Tiba-tiba ia lompat keluar Meninggalkan semua orang Choyang Tan Ciu mencoba mencegah Choyang permaisuri dari kutub utara Pek Pek Hap segera mengejar Seng Putri Sebentar kemudian Pek Choyang telah keluar dari benteng penggantungan Pek Pek Hap berusaha mengejar Putri tersebut Beberapa saat kemudian ia berhasil dicegatnya jalan lari gadis itu dan membentak Choyang Pek Choyang menggeram Minggir Jangan kau mengambil putusan dekat Jangan kau ikut campur Butiran air mata membasahi wajah permaisuri dari kutub utara itu Ia sangat bersedih Ia hanya mempunyai seorang putri Telah lama dipisahkan Hontian Chiu kini berhasil berkumpul menjadi satu Semua harapan dilepas kepada Putri Tunggal tersebut Dengan demikian Kesedihan yang ditimbulkan oleh Hontian Chiu bisa terlupakan Tak disangka hanya persoalan cinta Pek Choyang meninggalkan dirinya Bagaimana tidak bersedih? Choyang Hien Ia berkata dengan ratapan hati Dengarlah kata-kata ibumu Cukup Pek Choyang berteriak Aku tidak mau dengar Kau harus dengar kata-kata ibumu Pek Pek Hap berusaha mendekati putri itu Tidak-tidak dengar Jangan kau menjadi tolol Jangan kau maju lagi dari tempat ini Jangan kau maju lagi dari tempatX Terima kasih.